Halo semua, jumpa lagi bersama Ridwan Maulana di sini Oke, kali ini gue mau ganti shockbreaker motor PCX nih, gue mau ganti shockbreaker standarnya pakai yang aftermarket ya, mungkin kalian udah bisa lihat di thumbnailnya mau ganti pakai shockbreaker apa yang udah pasti-pasti aja gue gantinya nah, sekarang, kenapa sih shockbreakernya diganti apa mau gaya-gayaan doang apa kebutuhan, atau apa gue yakin semua pengguna PCX 160 itu ngerasain hal yang sama sama gue shockbreakernya itu keras shockbreakernya itu gak enak dan suka bunyi dak-dak-dak kalau lewat jalan rusak itu bunyi kayak dak-dak-dak-dak gitu bunyi itu sebenarnya bisa ada dua kemungkinan antara dari shockbreaker atau dari, apa ya mounting, engine mountingnya nah, sekarang gue mau coba dulu ganti dari shockbreaker karena shockbreakernya kayak gini nih nah, ini shockbreakernya tuh kayak apa ya kayak kendor banget gitu loh nah, yang bikin bunyi itu ininya nih bawahnya nih, gue rasa ya ini bisa gue angkat-angkat dikit nih kelihatan gak sih gue rasa yang bikin bunyi dari sini makanya gue mau ganti shockbreakernya dulu kalau yang engine mounting ini adanya di sini kelihatan gak nah, ini ini dibalik ini ada karetnya beberapa pce masalahnya di sini karena ini memang deket banget ke sasis ya jadi gue rasa Honda bikin engine mounting ada karetnya itu semacam kayak buat stopper tapi ini terlalu deket jadi gampang mentok gitu jadi kayak apa ya kalau di mobil itu ya biasanya mobil ceper yang gitu jadi kalau begitu ngayun dia bunyi deg-deg-deg gitu cuma buat di motor gue ini yang gue rasain kayaknya sih di shockbreaker ya jadi pertama yang mau gue coba perbaiki dulu di shockbreakernya oke, jadi shockbreakernya gue udah beli kemarin nih gue beli YSS G-series Ecoline nah yang gue beli ini G-plus nah ini ukurannya 350 TL ya alias 350 mm atau 35 cm twin shock nah mungkin kalian ada yang bertanya kenapa gue belinya yang 350 padahal ukuran 350 ini adalah untuk PCX 150 atau PCX lama sedangkan PCX 160 ini ukurannya 365 365 ya kalau gak salah 365 atau 360 gitu gue sengaja beli yang lebih pendek dikit karena gue kan udah pake ring 14 depan belakangnya nah jadi kemarin itu setelah gue ganti ring 14 gue ngerasa belakangnya lebih tinggi gue ngerasa posisi duduknya jadi agak kurang nyaman agak nunduk gitu jadi gue pengen ngembalikan posisi semulanya karena di posisi semula pun gue gak pernah ngerasain mentok ke polisi tidur di track hari-hari gue ya di jalur yang biasa gue lewatin jadi gue rasa gak harus sampai lebih tinggi juga makanya setelah gue ganti ring 14 gue pengen balikin lagi tingginya kayak waktu belakangnya tuh ring 13 ya kebalikin ke tinggi standarnya oke sekarang kita lihat barangnya oke jadi gue beli ini itu kondisinya second atau bekas gue dapet dari marketplace facebook kenapa belinya bekas bang ya karena buat gue barunya lumayan mahal hampir 3 juta jadi gue kemarin itu cukup bersabar mencari shockbreaker ini yang second supaya dapetnya lebih murah akhirnya gue dapet di marketplace ini kalau gak salah yang punya kemarin itu orang cinerik jadi dikirim pakai gosen kita lihat barangnya nah barangnya masih bagus masih mulus kata yang punya sih pakai 3 bulan cuma ya polo walem ada minusnya satu ditabung shockbreaker sebelah kiri ini ada lecet gue gak tau ini mentok ke ban atau kemana kalau ya ini perasaan ini perasaan ini harusnya di atas ya mungkin mentok keban ya gue gak masalah ini karena di bagian dalam juga kalau kepasang gak terlalu kelihatan untuk yang sebelah kanan mulus tidak ada goresan paling ada itu kemarin apa ya ada goresan dikit diulir diulir nih kayak gini doang kelihatan apa enggak di kamera ada goresan alus dikit sisanya aman satu yang gue penasaran gue gak tau ya kalau shockbreaker buat PNCX ini itu harusnya dapet busing apa enggak ya kalau kalian yang tau boleh komen di bawah soalnya kata yang punyanya pas dia beli ini gak ada busingnya jadi cuma karet ini doang sedangkan dulu waktu gue beli buat vario itu dapet busingnya di plastik biasanya dapet dua yang satu gede yang satu agak tebel jadi lubang dalamnya agak kecil kata yang punya ini kemarin dia beli gak dapet busingnya gue gak tau ini mau gue coba apakah bisa tanpa busing atau gue pake busing shockbreaker yang lama pindahin kesini oke botang lampir jangan lupa di subscribe dulu channel youtube gue sekarang kita mau bongkar dulu shockbreaker lamanya nah untuk bukanya pertama gue harus buka ngapot dulu untungnya ada ganting ngapot CMS jadi gue hanya buka sampai sini aja 2 baut tabung kalau udah sleep on gak harus buka sampai depan kalau sebelah sana nanti dicoba aja deh gue coba dulu harus buka box filter atau enggak harusnya sih enggak ya mudah-mudahan enggak sama satu lagi tadi gue lihat baut atas shockbreaker PCX 160 ini kelihatan nah liatkan gak ya nanti nah itu dia tuh nah jadi nanti gue mau coba buka shockbreaker ini tanpa buka bodi mudah-mudahan bisa ya jadi lebih cepat lebih gampang kayak waktu nmax waktu itu juga gue gak bongkar bodi tinggal masukin kunci 14 kesini oke sekarang kita coba bongkar dulu kelihatan 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 selamat menikmati selalu punya kunci ring pas yang sininya recet itu akan lebih enak nah jadi bisa ya buka shock breakernya tanpa harus buka body cukup pakai kunci 14 buat baut atas dan baut bawah kalau masih standar itu pakai kunci 12 berhubung gue udah pakai baut L jadi gue pakai kunci L6 sekarang kita buka yang sebelah kiri sedikit saran dari gue jadi kalau untuk kebuka baiknya buka baut bawah dulu baru baut atas kalau pas masang sebaliknya pasang atasnya dulu baru yang bawah oke jadi udah kelepas nih shock breaker standarnya PCX 160 ini yang gue bilang tadi dia kayak kendor banget tau nih kedengaran apa enggak nih bunyi ketak-ketak-ketak gitu sekarang kita bedain dan kita ukur punya PCX 160 dan YSS ini yang harusnya ini punya PCX 150 ngukurnya itu dari lubang baut atas sampai lubang baut bawah ya bukan dari ujung sini nih jadi dari lubang baut ke lubang baut nah ini 350 benar kelihatan enggak kita buka zoom tuh ya 350 kalau punya PCX 160 standarnya itu 365 jadi ini ini tuh lebih pendek 1,5 cm atau 15 mm daripada shock breaker standarnya emang gak mentok bang enggak gue jamin gue gak mentok dengan kebutuhan sehari-hari gue dan jalur yang gue lewatin sehari-hari nah sekarang gue mau coba pasang kira-kira ini PNP atau enggak di PCX 160 dan tabung-tabungnya ini harus nyok bodi apa enggak satu lagi dan ini ternyata shock breaker aslinya ada busingnya yang ini gak ada jadi kemungkinan ini nanti gue pindahin dulu ke ISS karena kalau enggak pakai busing ini oblak ya kan kalau pakai busing dia ngepas tuh oke mendoran busingnya gimana kita getok aja ini gue pakai mata shock 8 yang ukurannya pas sama si busing ini tinggal kita ketok aja pelan-pelan aja copot kemudian kita pasang di ISS nya ini tinggal dimasukin aja lubangnya udah pas pas ya lubangnya coba mentok gak nih tabungnya wah ternyata gak masih ada jarak sekitar satu jari jadi gak harus nyowak emangnya dengan 10 ketiga binat sat bat j потерna bule Seeing subscribe dan it j oke sudah selesai pemasangannya ya jadi kurang lebih looknya tampilannya kayak gini kenapa gue beli warna hitam karena gue enggak mau terlalu banyak warna jadi emang gue kemarin nyarinya hitam-hitam ya ulir hitam sama tabung hitam makanya gue agak lama dapatnya karena kebanyakan ada yang ulir merah tabungnya gold dangdut banget warnanya terlalu rame di motor gua akhirnya menemukan ini terima kasih buat masnya yang dicinere kalau dari sebelah kiri kayak gini ganteng banget emang YSS memang tidak pernah salah oke jadi pemasangannya gampang banget ya kalian bisa lah masang sendiri di rumah harus ke bengkel karena hanya modalnya kunci 12 untuk baut bawah shockbreaker kunci 14 untuk baut atasnya ya ditambah buka knalpot sih jadi pakai kunci 14 juga sama kunci 10 kalau kalian buka sampai leher knalpot jadi cuma kunci 10 12 14 ya masa anak laki enggak punya kunci-kunci kayak gitu itu umum banget kunci-kunci itu yang sering dipakai ya sekarang gue mau cobain nih seberapa bedanya antara shockbreaker standar dan setelah ganti YSS nah beda banget yang gua rasain dari shockbreaker standar ke YSS yang pertama yang pasti lebih pendek karena ini lebih pendek satu setengah senti eh enggak tahu ya di kamera kelihatan apa enggak kemungkinan jadi rata lagi karena kalau kemarin itu posisinya agak naik dikit belakangnya nah ini posisinya lebih rileks lagi duduknya buat postur tubuh gua ya tinggi 173 dan beratnya kurang lebih 100 bantingannya sudah pasti beda jauh ya antara shockstandar dan YSS nah disini kan settingan pernya masih di atas banget jadi kalau kalian mau sedikit lebih keras itu bisa di setel di bagian sini ada putaran warna merah itu bisa diputar tapi kendorin dulu baut L kecilnya W kunci L berapa ya gua lupa W kunci L kecil di kendorin abis itu ring yang merahnya itu diputar sampai ngepress pernya sesuai kebutuhan kalian gitu jadi gampang banget pemasangannya bongkar yang aslinya dan pasang yang barunya semoga kalian kalau beli yang baru dapat busingnya ya gua akhir akan tadi pakai busing shockbreaker standar gue pindahin ke YSS nya gitu Oke jadi kayaknya video kali ini sekian dulu terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga video ini bermanfaat buat kalian mau ganti shockbreaker caranya gampang jangan lupa di subscribe channel saya supaya yang ketinggalan video-video terbaru yang saya upload sampai jumpa di video berikutnya dah